hai oke lalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro wb channel kembali menyapamu ya oke salam satu opi ora kembang ora kondeng masih bareng youtuber kondeng ketahuan apapun mas wb kali ini kita akan jalan-jalan tolan lagi bro nah masih seputar berusuhan tentang perkembang goyangan nah kita dapat satu rumah yang sangat-sangat menginspirasi ini rumah di pedesaan ada yang memberikan banyak hiburan yang memberikan banyak pengalaman Bagaimana cara menata rumah dengan banyak koleksi tanaman hias baik yang jadul maupun yang baru-baru kan enggak nih Oke ini ada satu rumah yang di depannya ini banyak sekali tanaman hiasnya nih bahkan ada puring ada yang agul dan tidak mengelain sebagainya itu sangat-sangat mungjuk dan terawat Oke saya ucapkan selamat menikmati eh indahnya ramadhan selamat berpuasa semoga puasa kita hari ini bisa full sampai nanti ketuk maghrib saja oke 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 nah ini teman-teman rumahnya ini sangat bersih tapi kembangnya juga banyak cuman ini ya rato sayang panasnya yang sudah luar biasa karena saya sudah sudah kesiangan ya nggak siang antingin saya berangkat pagi cuman karena harus berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain itu ya makanya harus telah tentu nah ini keren ya teman-teman bisa dilihat sendiri nah langsung kita eksekusi nah temen-temen ini kita di atas ini ada nih tanjuran yang ruwet nah itu bulit-bulit itu sirih-siri popo itu terus bawahnya ini digunakan untuk menggeletakkan anu watermelon nah watermelon kemudian di sini ada halokasya silver tenggorak silver ada skin dapsus kemudian ada skin dapsus lagi bawahnya nah dengan sinar yang over yang ini ya jam segini sinar udah over watermelon ada iya apa ya jenis nah yang satu super itu ya nah ini ada antorium sirihnya yang kode jumbo luar biasa jos banget wah keren bro daunnya nih istimewa daunnya nih nih daunnya istimewa cakep banget nih nah ini menggunakan kursi untuk tatakan nih terus yang dibawahnya ini adalah singonium singonium yang ada suplir ada kalatea aja kalatea nya luar biasa jos nih luar biasa nih loh ini sangat-sangat menginspirasi ya kalatea ini nah jarang-jarang penataan peralatan kalatea yang bisa aman seperti ini di belakangnya ini ada pendedoran kembang-kembang baru nah ini kan lu kan seperti itu josrean ini baris sektor yang sini belum yang sampingnya nah sini nah yang sini set itu adalah bagian-bagian eh tanaman yang digeritakan di vertical garden juga tapi dominanya angreknya angreknya ngepek banget ini udah berbunga-bunga hmm ini berbunga-bunga sangat wuh aduh sekali tapi ini nggak kalah ini hmm sweet heart apa ya sweet heartnya ini wuh wadinya ini wadinya luar biasa tuh ngunjuk-ngunjuk tertata rapi sangat keren keren sekali nah begini aku ya aku ini mantap jiwa mantul terus ada lagi watermelon peace lily ini sampai sana nih anturium nih anturium kumpulan yang sampai sana nih loh nih loh sip 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 kalau yang di laksini paling hanya berapa ini ada butterfly terus lebih dominanya ya ini anggrek-anggreknya sampai di tali-tali bro loh karena dikhawatirkan kalau tidak di songgo di tali itu akan doyong lalu ambruk nah banyak varian anggrek ada kuning putih dan macam-macam sebagainya nah bisa nanti ini anggreknya sangat cakep banget tuh terus ini ada cuprianya cuprianya ini cuprianya nih ini cuprianya yang silver atau water watermelon bimbing nah terus yang bawah ini ada beberapa panaman biasa ini ada mirza nih ini apa ya kok tukai apa-apa ini bukan ya itu tukai asparaga apa-apa ini tuh yang disana tadi ada Snow White nya bahkan hampir di seputaran rumah ini banyak tanaman ya seputaran rumah di depan saya ini tuh ini ini ada agro bigroy butterfly kemudian nih cakep-cakep banget nih nih Oh ini keren sekali tuh nah yang di sini yang samping ini Hah ini bro ini ada bugainville bugainville kemudian nah nah yang dulu kalau dulu eh apa lagi ya kalau dulu lemes ya suara ninta nah nah baratnya itu berada di depan sekarang ini pindah ke samping sini ini barat sama wayangnya pindah ke sini nah itu nah kan ada lomboknya hmm tuh keren toh ada lombok ada wah komplit pokoknya nenggain ini jadi tidak kurang akal tidak kurang ide untuk menggeletakan tanaman hias ini pasti ada selah-selah ada tempat yang bisa untuk menjadikan inspirasi penataan tanaman hias penggeletakan tanaman hiasnya nah iya kan nah lu itu rumah kalau dilihat dari sini nggak cakep banget tuh kalau 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 di view kan dari sisi kembang terus yang disana itu masih atas berapa yang di samping itu kita pindah sana ya kita pindah kita pindah lagi pindah-pindah-pindah kita pindah nah kita pindah ke sini nih ada Red Wallet ada keladi Joker kemudian nggak tahu ini kembang apa nah nih kan sepura dan kuping gajahnya luar biasa gede-gede Jumbo ini apa vanili apa ya nih ini kuping gajahnya jumbo banget ini cakep banget cuman ini masih jarang masih jarang eh masih jarang nah paling saya kakak ibu yang samping kiri saya ini samping kiri saya ini adalah berbagai macam tanaman iya ini samping kiri nih nih diceretakan di sini nih isinya macamnya banyak pegonia eh san asan zebra segulan watermelon kemudian ada bisa kalatnya pisang apa ya Nah ini terus ini wayang menginspirasi dulu bahkan sampai sini nih yang pakaian sektor belakang ini adalah tanaman hias pegonia anturum dan lain sebagainya nah terus pilih sedikit ada suasana Ramadan di Kang ini ya ini banyak yang ada yang luci ada yang lagi meme ada yang lagi terus pokoknya ngerumpih nah aku berhidara bareng nih Bro ya secara keseluruhan sangat kaji Pak Mawar ini kan nih cakep banget nah terus silahkan sedikit lingkungan kos ya wes manaWbbopa wbib Security salam satu orang orang kembang orang orang keundang nah ini bisa loh ini karosisnya Hai nah gue kiri eh jadi pemandangan ini memberikan satu warna yang elok josh oke gitu kita pamit untuk diri gitu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam parah Sampai jumpa